Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang berapa cuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat Walau biat tanpa ada halangan suatu apapun Amin Mantap jiwa ya Dan tetap ya kawan-kawan doa terbaik buat kalian semua Semoga kalian diberi umur panjang Resik yang melimpa Dan apa yang kalian harapkan bisa jadi kenyataan di tahun ini Teman-teman amin Mantap jiwa ya Dan tentunya kawan-kawan ya Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani siang kali ini Teman-teman melihat dari kondisi daripada market cryptocurrency Dimana untuk bitcoin sendiri Mengalami kenaikan 2,88% Per video ini dibuat teman-teman ya Sedikit menunjukkan Tanda-tanda yang mantap jiwa ya Karena Untuk harga saat ini berada di area 20.600 Tentunya kenaikan daripada bitcoin ini Disambut hangat oleh altcoin Teman-teman terbukti disini ya Keadaan market kali ini Iju royo-royo Semuanya mengalami kenaikan Teman-teman termasuk Untuk Shiba Inu yang kemarin Sempat serok di kepala 9 Ya saya ucapkan kalian cuan kali ini Teman-teman ya Karena Kalau menurut saya pribadi Teman-teman ya disini Banyak cukong Banyak bandar Yang menahan harga daripada Shiba Inu Biar gak drop terlalu dalam gitu Teman-teman Maka dari itu Dia dari all time hack tertinggi Sampai saat ini Dia masih bertahan di rang-ring ini Ya kan 9, 10, 11 Kenapa seperti itu Karena banyak paus Yang menahan harga Shiba teman-teman ya Maka dari itu Buat rekan-rekan semua Saya pernah bilang bahwa Senyak Jika kalian berinvestasi di Shiba Inu Jangan berpikir untuk jangka pendek Tapi untuk jangka panjang ya Karena sekelas paus Dia mau masuk terhadap Shiba Terus mengakumulasi Mengakumulasi ya Dia pasti punya data yang cukup kuat Kenapa dia mau masuk ke Shiba Itu ya Oke mantap Mantap Karena belum tentu paus ini Mau masuk ke dalam sembarang aset Oke Jadi di kesempatan kali ini Teman-teman Ada sedikit informasi Yang cukup menarik Datang daripada Shiba Inu Dan ketika Ini benar-benar realistis terjadi Ketika ini nanti benar-benar terjadi Maka tidak menutup kemungkinan Harga uang Sendrim itu Di depan mata Oke mantap Langsung saja kita bahas Nah jadi ini dikutip Dari Watcher Guru teman-teman Dimana Shiba Inu Shibarium membakar 100 triliun Shiba setiap tahun Dan menghasilkan 0,01 USD Atau One Sendrim Ya bisa dikatakan seperti itu Karena target Daripada Shiba Army adalah One Sendrim Ya gila-gilaan Kalau memang benar-benar Bisa realistis terjadi Pembakaran Shiba Inu Per tahun 100 triliun Teman-teman ya Maka tidak menutup kemungkinan Tidak akan nyampe Di tahun 2027 Ya ini 2, 3, 4 Kita hitung dari 2, 4 saja 2, 4, 5, 6, 7, 8 Oke Tidak nyampe 2030 Teman-teman Di area 2028 Itu ya kemungkinan Supply-nya habis Tapi tidak mungkin Dibakar habis kan ya Supply-nya kurang lebih Seperti itu teman-teman ya Jadi Kesimpulannya Ketika kalian mabu Bertahan lama Di Shiba Ya mabu mempertahankan Ya tidak menutup kemungkinan Seperti yang saya bilang Kalian akan Suan maksimal Sebenarnya ini kita Tergantung mental Teman-teman ya Kalau kita berbicara Utilitas Tidak usah diragukan Kalau kita bicara proyek Meskipun lambat Tapi dia ngerjakan Kan kurang lebih Seperti itu teman-teman ya Dia tidak setak-setak lah Intinya seperti itu Nah Pengembang utama si Basuab Si Tosi Kusamang Mengonfirmasi dalam tweet Pada hari Rabu Ya hari Rabu kemarin Teman-teman Bahwasannya si Barium Public Itu akan diluncurkan Dalam Minggu ini Nah jadi Di sini teman-teman ya Ini tweetan Daripada si Tosi kemarin Oke Nah dan di sini Sekarang Beta Akan keluar minggu ini Mari kita berjalan Menyusuri Jalan Kenangan ketika Moderator Siba Di Discord Queen Secara Hipotense Mentweet Bahwasannya Perkiraan pada Bulan Mart Tahun lalu Bahwa si Barium Dapat membakar 111 triliun Token setiap tahunnya Si Barium mungkin Memiliki portal bakar Si Barium memang Memiliki portal bakar Teman-teman Bahwa Bawaan yang dapat Menghilangkan token Dari peredaran Tim mengonfirmasi Pada awal Januari Bahwa Setiap transaksi Yang dilakukan Di Si Barium Akan membakar Siba Ya itu sudah Dikonfirmasi Ini sudah valid ya Karena setiap transaksi Di Si Barium Itu bertujuan Untuk mengurangi Suplai daripada Si Ba Ini teman-teman ya Cuman di sini Kalau kita lihat Selain itu Jika Si Barium Berhasil menghapus Triliunan token Setiap tahun Pencapaian 0,01 Bisa lebih dekat Dari yang diperkirakan Sebelumnya Yes Benar ya teman-teman Ketika memang Si Barium ini Mampu membakar Ratusan triliun Per tahun Teman-teman Maka 0,01 Ini akan Lebih dekat Karena kalau kita Mengacu pada Sisa suplai Saat ini 540 Atau 570 Suplai Triliun Siba ini ya Antara itu Teman-teman ya Berarti jika ingin Membakar Ratusan triliun Siba Itu 5 tahun ke depan Suplainya kan habis Tapi secara logika Tidak mungkin Suplainya dibakar habis Seperti itu Teman-teman Maka dari itu Kemungkinan besar ya Jika benar-benar Ini terrealisasi Teman-teman Ya mungkin Di area 2025 2026 Mentok di 2027 Harga One centrim ini Teman-teman ya Bisa tercapai Malah bisa lebih juga Kalau memang Benar-benar Ratusan triliun Yang terbakar Ya kan Nah Seperti itu Maka dari itu Ketika kalian Bermain Berinvestasi Di Suatu aset Yang memiliki Suplai banyak Jangan berpikir Dalam kurun waktu dekat Bisa Sesuai harapan kalian Ya Misal Suplai 1 Triliun Dalam waktu Setahun Kalian ingin Mendapatkan Hasil yang maksimal Entah itu Ke Satu rupiah Ke dua rupiah Tiga rupiah Lima rupiah One centrim Seperti itu Teman-teman Jangan berharap Seperti itu Ketika kalian Bermain di Suplai yang banyak Berpikirlah Untuk jangka panjang Kenapa Ya karena Suplainya banyak Yang penting Satu Yukesnya ada Fundamental ada Terus Projeknya dikerjakan Gitu teman-teman Ya itu Paling penting juga Gitu ya kan Ya Beda cerita Ketika suplainya banyak Tapi Pembakarannya Kencang Ya itu Bisa kalian harapkan Dalam kurun waktu Setahun dua tahun Bisa gitu teman-teman Ya kalau Pembakarannya kencang Semisal 1 Quat triliun nih Pembakarannya kencang Gitu ya kan Ada pembakaran Dalam skala besar Ya mungkin itu Gak membutuhkan Waktu lama Untuk menyentuh Ke area One centrim Gitu teman-teman Ya mantap jiwa Dan disini Akan kasih barium Membakar 111 triliun Token setiap tahunnya Ya timbul pertanyaan Kan seperti itu Nah Huen moderator Perselisihan Siba Menjelaskan Data hipotensi Pada Maret kemarin 2022 ya Tentang Berapa banyak Luka bakar Yang mungkin Terjadi di Secara Dia secara Hipotensi Meramalkan bahwa Sedikit 111 triliun Token Siba Dapat dibakar Setiap tahun Jika semuanya Berjalan sesuai Rencana Oke Ketika semua Berjalan sesuai Rencana ya Itu keseluruhan 20% dari Seluruh token Siba ini Yang beredar saat ini Siba memiliki Total supply Beredar Sebesar 549 triliun Token Yang beredar Di pasaran Nah Huen secara Hipotensi Memproyeksikan Di twitter Bahwa Biaya transaksi Dasar 1% Untuk Pembakaran Siba Di Sibarium Dan Siba Swap Oke Secara Kolektif Dapat membakar Triliunan token Siba Setiap tahunnya Nah Di bawah ini adalah Penjelasan Daripada Huen Kalian bisa masuk ke sini Untuk melihat Lebih detailnya Cuman disini Jika Siba Swap 2.0 Memiliki Biaya transaksi 1% Untuk Pembakaran Siba Digabungkan Dengan total Volume Perdagangan Siba Swap Dapat Membakar 3,7 triliun Token Siba Inu Setiap bulan Oke ya Di Siba Swap 2.0 Ini teman-teman ya Biaya transaksi 1% Untuk Pembakaran Siba Inu Maka Siba Swap Ini akan Membakar 3,7 triliun Siba Inu Setiap bulannya Jadi Pertahunya Sekitar 44,4 triliun Token Bisa Dibakar Nah Jika Biaya 1% Pada Siba Swap 2.0 Ini Tumpu Dengan Sibarium Ya kerugiannya Bisa Hampir 2 kali lipat Sesuai per Hitungan Hipotens Kuen Siba Mungkin melihat 111 triliun Jadi dari Siba Swap Dari Sibarium Jika digabungkan Pembakarannya Ini Pertahunya Bisa mencapai Di area 100 triliun Semoga saja Seperti itu Harapan kita Semua Pada saat Price ini Siba Ini Diperjualkan Di area 10.92 Mengalami penurunan 3% Jadi Bisa kita Lihat Ketika Benar-benar Ini Terjadi Terrealisasi Maka Tidak 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 Bisa Benar-benar Clear Benar-benar Tercapai Semua Harapan Kalian Wow Mantap Semoga saja Intinya Kita lihat saja Nanti Ketika Sibarium Rilis Bukan Rilis Ini Tapi Rilis Secara Overall Rilis Secara Mainet Rilis Secara Mainet Maka Disitu Akan Ada Pembakaran Secara Besar-besaran Nah Kalau Rilis Beta Ini Kan Balu Pengujian Untuk Mencari Bug Mencari Kendala Ya Kan Karena Semua Aset Yang Nanti Ikut Ambil Dalam Sibarium Versi Beta Ini Sitosi Kusama Menyarankan Jangan Membeli Karena Itu Hanya Untuk Uji Coba Ya Seperti Itu Oke Mungkin Ini Dulu Beri Hal Siba Semoga Sikin Bantu Salam Cuan